KOMISI 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Kualisi Peduli Pendidikan Jawa Barat atau KPPJB melakukan audiensi dengan KOMISI 5 DPRD Jawa Barat terkait dengan banyaknya permasalahan di bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Perwakilan KPPJB Iwan Hermawan mengatakan pihak yang mengusulkan agar KOMISI 5 yang membidangi pendidikan melakukan revisi perda nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan. Iwan menambahkan dalam perda tentang pendidikan di Jawa Barat masih harus disempurnakan seperti bidang kurikulum muluk yang hanya sebatas bahasa Sunda atau Cirebon dan belum menyeluruh kepada budaya Sunda secara utuh. Selain itu masih banyaknya permasalahan terkait dengan pelaksanaan PPDB, pendanaan pendidikan, serta kondisi kekurangan guru yang berstatus PNS yang sudah dalam tahap pensiun. Mereka saat ini serentak pensiun kan, bahkan pada tahun 2022 angkatan-angkatan itu habis semua. Sementara pemerintah melakukan moratorium 10 tahun, tidak merekrut lagi PNS, TU, dan pesuruh. Nah dampaknya sekarang terjadi darurat guru PNS, terjadi darurat TU, dan darurat pesuruh. Semua adalah hampir di kota saja 60 honorer. Nah di daerah, di sekolah-sekolah baru, PNSnya cuma satu kepala sekolah, yang ini honorer. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menyambut baik upaya untuk memperbaiki pendidikan di Jawa Barat. Abdul Hadi menilai salah satu faktor dari berbagai permasalahan pendidikan saat ini adalah belum sempurnanya perda nomor 5 tahun 2017 tentang penyelenggaran pendidikan karena ada berbagai perkembangan setelah perda tersebut disahkan. Belum sempurnanya, perda pendidikan, penyelenggaran pendidikan, perda 5 tahun 2017 terkait karena memang ada perkembangan-perkembangan yang cukup banyak setelah perda itu terbit ya. Dalam dua tahun ini kelihatan perda itu harus di-update gitu ya. Maka kami menyepakati agar nanti ada masukan, bicara yang lebih detail, yang lebih sangat sistematis untuk nanti kita pada masanya Komisi 5 akan mengajukan hak inisiatif sebagai untuk revisi atau pembuatan perda baru merevisi perda 5 tahun 2017 itu. Hal senada diungkapkan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Tony Setiawan, yang menyatakan bahwa audiensi ini sebagai wujud aspirasi dan penyampaian masalah pendidikan di Jawa Barat. Tony berharap pendidikan di Jawa Barat harus ditinjau dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan ke depannya harus dibentuk pandidia khusus atau pansus untuk permasalahan pendidikan. Ini kan masukannya aspirasi, artian ternyata pendidikan di Jawa Barat harus ditinjau lagi, Jadi evaluasi pada yang 2017 ya, tentunya kita akan pertimbangkan Komisi 5 membuat pansus khusus mengenai terkait tadi regulasi-regulasi. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.